Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan jodhia Scorpio di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio, mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman Scorpio di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, disini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan. Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini. Yang dimana teman-teman hadirnya kartu pertama ini, King of Wands. Kartu ini melambangkan ada sebuah kemungkinan yang sangat besar bahwa kamu akan dapat sukses dan berhasil. Itu sangat besar teman-teman. Dan ada sebuah keyakinan serta kemauan yang sangat tinggi. Itu artinya dengan adanya sebuah peluang potensi yang baik nih, yang akan datang di dalam kondisi kehidupan teman-teman Scorpio. Tentunya ini akan membawa sebuah dampak yang sangat positif dan akan menghadirkan berbagai keberuntungan-keberuntungan di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio. Dan kemudian teman-teman, pada kartu yang kedua disini ada King of Swords ataupun Raja Pedang. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini. Nah, King of Swords. Ini melambangkan sebuah kebijaksanaan. Ini melambangkan sebuah power ataupun kekuatan. Dan ini melambangkan sebuah keyakinan yang amat begitu tinggi teman-teman. Dan saya rasa hadirnya kartu kedua ini, tentunya ini juga akan benar-benar bisa merubah kehidupan teman-teman Scorpio menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ya bisa saya katakan potensi kamu untuk berhasil, potensi kamu untuk sukses itu sangat besar teman-teman. Dan kemudian pada kartu yang terakhir, disini ada Queen of Cups. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini, teman-teman? Nah, sebagai energi penutup terkait dengan peruntungan teman-teman Scorpio di minggu kedua bulan Oktober tahun 2023 ini. Ya, bisa saya katakan tidak hanya sebuah potensi. Akan tetapi, saya yakin ini akan benar-benar bisa termanifestasikan di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio. Yang dimana sebuah kesuksesan besar dan keberhasilan yang sangat luar biasa lah yang akan didapatkan dan segera dirasakan oleh teman-teman Scorpio. Baik itu terkait dengan kondisi pekerjaan, karir, usaha, dan bisnis teman-teman Scorpio. Dan kemudian, kemudian pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada four of cups ataupun empat cangkir teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini, sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini. Kartu pertama ini melambangkan ataupun mewakili sebuah kebosanan serta ketidakpuasan. Yang saat ini sedang dirasakan oleh teman-teman Scorpio terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman. Itu artinya, ada sebuah masalah-masalah yang saat ini sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh teman-teman Scorpio terkait dengan kondisi keuangan teman-teman. Dan kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada The Magician. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini. Nah, hadirnya kartu kedua ini, ya bisa saya katakan kartu ini membawa sebuah energi yang sangat positif. Jika kartu ini benar-benar terjadi di dalam posisi kehidupan keuangan kamu teman-teman, mengapa saya katakan demikian? Karena hadirnya kartu pertama ini, saya rasa ini akan membawa sebuah perubahan. Ini akan membawa sebuah transformasi yang sangat positif di dalam kehidupan keuangan teman-teman Scorpio. Karena saya melihat, Tuhan akan mengabulkan beberapa doa-doa terbaik dari teman-teman Scorpio. Yang di mana, di sini saya melihat kamu memiliki sebuah kunci dan kamu memiliki sebuah magnet teman-teman yang sangat positif. Yang di mana, kunci dan magnet tersebut dapat kamu pergunakan untuk menarik dan membuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya teman-teman. Dan inilah waktunya bagi kamu, kesempatan bagi kamu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada teman-teman. Ya mungkin maksudnya di sini adalah membuka dan menarik pintu rezeki tersebut. Mungkin saja dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Atau mungkin juga usaha dan bisnis kamu berkembang dengan pesat teman-teman. Dan ya karena hal-hal inilah saya merasakan kamu akan segera menemukan, mendapatkan sebuah rezeki-rezeki yang tentunya akan sangat lancar. Dan kemudian pada kartu yang ketiga teman-teman. Di sini ada sepon of sorts ataupun tujuh pedang. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Scorpio di minggu kedua bulan Oktober tahun 2023 ini teman-teman. Dan mungkin ya kamu harus bisa lebih pandai-pandai lah untuk seminggu kedepan memanajemen keuangan kamu untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman. Agar apa? Ya agar keuangan kamu bisa kembali normal, bisa kembali stabil dan kamu bisa membalikan segala masalah, situasi, kondisi yang saat ini terjadi di dalam posisi kehidupan keuangan teman-teman Scorpio. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiac Scorpio, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini teman-teman terkait dengan kondisi keuangan kamu. Yakin dan percayalah ini akan mampu kamu lewati dengan baik dan pastinya ada sebuah ending yang akan membahagiakan. Kemudian di poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio di hari ini. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The Empress. Jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan. Untuk teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga, hadirnya kartu pertama ini The Empress. Ya ini adalah sebuah energi bergerakan yang sangat positif teman-teman. Yang dimana hadirnya kartu pertama ini, ini melambangkan, ini menandakan bahwa kerja keras kamu, upaya kamu selama ini demi membuat kehidupan rumah tangga kamu menjadi lebih baik. Ini akan tercapai dengan beberapa hal. Salah satunya yang saya lihat di sini adalah terkait dengan sebuah momongan nih. Ya mungkin selama ini kamu sedang berusaha keras untuk bisa segera mendapatkan momongan teman-teman. Akan segera tercapai. Dan saya rasa ini adalah sebuah harapan terbesar bagi teman-teman Scorpio. Dan kamu harus syukuri semua ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran, cobalah untuk bisa lebih, untuk bersabar, untuk tenang di dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran. Sikapnya yang terkadang sering berubah-ubah teman-teman dan cenderung sensitif. Saya rasa memang ini dibutuhkan sebuah kesabaran yang begitu besar untuk menghadapi pasangan kamu. Jika kamu ingin mempertahankan dan jika kamu ingin hubungan kehidupan asmara kamu tetap berlanjut dan lebih serius dari sebelumnya. Karena ya jadikanlah segala hal-hal tersebut sebagai bahan bagi kamu untuk mengenal dia lebih dalam teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua, disini ada Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. Jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini jomblo single mom dan single dad. Kartu kedua ini melambangkan bahwa sepertinya saat ini kamu sudah benar-benar lelah. Dengan usaha kamu teman-teman di dalam untuk mendapatkan dia dan lelah menunggu dia untuk membalas cinta dan perasaan kamu. Dan ya saya rasa semua ini harus kamu pasrakan semua kepada Tuhan, kepada semesta teman-teman. Biar Tuhan dan semestalah yang mengatur kehidupan kamu tentang jodoh kamu yang terbaik. Dan jika dia adalah jodoh terbaik bagi teman-teman Scorpio, pastinya Tuhan akan mendekatkan kepada kamu teman-teman. Akan tetapi jika dia bukan jodoh kamu, pastinya Tuhan akan menjauhkan bagi teman-teman Scorpio. Selalu berpositif thinking dan tetap selalu optimis teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga ataupun kartu yang terakhir, disini ada The Hero Pen. Jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Dan jika kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia terhadap diri kamu teman-teman. The Hero Pen ini menunjukkan bahwa dia sayang dan dia peduli terhadap diri kamu. Hanya saja saya melihat dia adalah tipe orang yang sedikit kaku dan tidak tahu cara untuk bersikap romantis teman-teman. Dan mungkin disini kamu lah yang harus lebih aktif teman-teman di dalam menarik sebuah perhatiannya. Agar harapan kamu untuk bisa memiliki dia teman-teman bisa segera tercapai. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh Scorpio. Kamu harus bersyukur dan kamu harus gerak lain energi yang sangat positif ini teman-teman. Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu. Dan ya mungkin saja kali ini Tuhan akan memberikan seorang pasangan yang terbaik bagi kehidupan asmara teman-teman Scorpio. Kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman Scorpio di hari ini. Dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka 3 teman-teman. Maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Scorpio di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya. Salam Rahayu dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.